Saya kebubungi-bubungi, mungkin dari Kompolas ada evaluasi tertentu selama 12 hari ini terhadap kinerja Polri. Terima kasih. Pertama saya ucapkan apresiasi dan selamat dulu ini. Selamat dulu Bu. Pada Jenderal Selamat ini luar biasa. Jadi kami melihat sukses dalam pelaksanaan operasi lilin ini. Jadi kita melihat Natal aman, kemudian juga lancar, masyarakat juga dapat beribadah, toleransi juga bagus. Kemudian tahun baru ini aman, lancar, Alhamdulillah. Dan kami Kompolas, ini selaku pengawas eksternal Polri, juga meninjau dan melakukan supervisi di daerah-daerah saya sendiri kebetulan ke Papua, kemudian Kalbar, Maluku Utara, dan Sumut. Dan kami bisa melihat di situ modernitasnya sudah luar biasa. Jadi mulai ada common center sampai di level bawah pos-pos itu kami bisa jangkau semuanya. Dan bisa cek kondisinya. Artinya ketika ada bencana atau ketika ada kepada tanah luintas itu dengan mudah bisa segera diurai karena adanya komunikasi yang berjenjang tadi. Kemudian juga saya melihat kesigapan, kesiapan itu juga sudah bagus dan juga sinergitas dengan stakeholder itu sudah bagus. Sehingga kita melihat hasilnya kemudian juga sesuai dengan harapan dan termasuk juga perkiraan-perkiraan ancaman dan sebagainya itu sudah bisa diantisipasi dengan baik. Bumugi, apakah memang menurut Anda Polri ini sudah mampu mengantisipasi segala persoalan yang kemudian biasanya muncul? Pada saat harus mudik maupun tidak hanya Natal dan Natal Baru, tapi berbagai macam. Bumugi bagaimana? Kalau menurut saya sudah bisa dilaksanakan dengan baik, sudah bisa dibaca. Kemudian juga penerapannya juga sudah dilakukan dengan baik. Mungkin ada satu dua masalah di sana-sini, tapi kita tidak bisa kemudian hanya pointing finger at polisi ya. Jadi ini kan koordinasi bareng-bareng, jadi mungkin perlu komunikasi, koordinasi pemerintah daerah dan sebagainya. Seperti misalnya di Bali, Bada Macet, itu kan bukan polisi sebetulnya ya. Jadi tidak bisa kita menyalahkan polisi, tapi intinya semuanya sudah berjalan dengan aman dan baik. Oke, nanti kita lanjutkan, nanti dialog kita di segmen selanjutnya saya akan tanya kemudian kepada Pak Aslamat ya. Nanti persoalan-persoalan kecil itu seperti kemudian di Capek pada tanggal 23, lalu kemudian pada saat mau malam tahun baru di Bali, itu sebetulnya persoalan seperti apa sih sehingga kemudian menjadi macet seperti itu. Kita akan bahas itu saja. Jadi Pak Bersajan kemana-mana, kami akan ke Bali. Mereka adalah perempuan-perempuan berdedikasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!